Rekan-rekan media yang saya hormati, selamat sore Hari ini saya menerima kunjungan kolega baik saya State Consular, Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi bersama delegasi Kunjungan ini merupakan salah satu rangkaian dari kunjungan Menlu Wang Yi ke beberapa negara ASEAN Kita baru saja menyelesaikan pertemuan baik dalam bentuk TED-ATED maupun pertemuan Pleno Dan telah menyaksikan penanda tanganan dua dokumen kerjasama Yaitu MOU peningkatan kegiatan bersama antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Luar Negeri RRT Dan MOM Pre-Visibility Study Bendungan Lambakan di Kalimantan Timur Pertemuan berlangsung dengan sangat terbuka dan kita berdua menyadari bahwa Tahun 2021 dunia masih dihadapkan pada tantangan pandemi COVID-19 Baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi Oleh karena itu kerjasama kesehatan dan ekonomi menjadi topik utama pembicaraan kami berdua Selain dua isu itu, isu mengenai stabilitas dan keamanan kawasan juga kami bahas Perdamaian dan stabilitas merupakan prasyarat bagi pembangunan dan pemulihan pasca pandemi Beberapa hasil pertemuan yang dapat saya sampaikan Pertama, kerjasama membangun ketahanan kesehatan Rekan-rekan media tentunya ingat bahwa Menteri Luar Negeri ASEAN dan RRT Telah melakukan pertemuan pertengahan Februari tahun lalu di Laos Dan ini merupakan pertemuan pertama yang dilakukan Menlu ASEAN dalam merespons virus COVID-19 Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut Terdapat beberapa kemajuan kerjasama Antara lain, kontribusi RRT dalam mendukung inisiatif Public Health Cooperation Initiative Program on Public Health Emergency Preparedness Capacity Serta kontribusi RRT untuk ASEAN COVID-19 Response Funds Dari sisi bilateral, sejak awal pandemi Kita telah melakukan kerjasama dengan berbagai negara termasuk dengan RRT Baik di bidang penyediaan alat diagnostik, teropatik, dan vaksin Kedepan saya menyampaikan kepada State Councilor Wang Yi Rencana Indonesia untuk membangun ketahanan kesehatan nasional Antara lain melalui kemandirian industri obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan Indonesia bermaksud menjalin kerjasama dengan RRT dan negara lain terkait rencana ini Yang kedua yang kami bahas bersama adalah mengenai kerjasama ekonomi Kunci dari kerjasama ekonomi adalah sinergi yang saling menguntungkan Sekali lagi, sinergi yang saling menguntungkan Sebelum bertemu dengan saya, State Councilor Wang Yi telah melakukan pertemuan informal Sorry, pertemuan dengan Menko Maritim Investasi dan Ditoba Yang utamanya membahas beberapa isu perdagangan dan investasi Dalam pertemuan bilateral tadi, saya menekankan kembali beberapa hal terkait kerjasama ekonomi Pertama, perlu terus diupayakan perdagangan yang meningkat dan lebih seimbang Dalam kaitan ini, saya menyambut baik naiknya ekspor Indonesia ke Tiongkok pada tahun lalu Sebesar lebih 10% di saat perekonomian global menghadapi guncangan yang berat akibat pandemi Selain itu, saya juga mengharisbawahi pentingnya untuk mengatasi halangan dalam perdagangan Terutama, saya sebutkan akses pasar bagi ekspor unggulan Indonesia ke Tiongkok Misalnya, produk perikanan, buah tropis, sarang bulung walet, dan tentunya kelapa sawit Yang kedua yang saya sampaikan dalam konteks kerjasama ekonomi adalah pentingnya terus meningkatkan kerjasama investasi yang berkualitas Bersahabat dengan lingkungan dan dapat menyerap tenaga kerja Indonesia Salah satu bukti konkret adalah penanda tanganan dokumen Visibility Study Bendungan Lambakan di Kalimantan Timur Yang baru saja kita saksikan untuk mengendalikan banjir dan mengairi lahan pertanian di kawasan ini Hal yang ketiga yang kami bahas, saya mengangkat kembali isu pelindungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal-kapal ikan RRT Saya sampaikan apresiasi kepada pemerintah RRT atas kerjasama yang telah diberikan dalam penanganan kasus-kasus ABK Indonesia Saya juga memintakan kembali perhatian terhadap masih adanya beberapa isu pending Antara lain pemulangan ABK yang masih stranded, penyelesaian hak-hak ketenaga kerjaan Perbaikan kondusi kerja yang aman dan kondusif Serta penegakan hukum melalui Mutual Legal Assistance Yang keempat dalam pertemuan, saya juga menyampaikan mengenai konsep dan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific ke depan ASEAN membuka diri untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara manapun Dan menekankan tekad Indonesia untuk terus menjaga sentralitas ASEAN dalam pelaksanaannya Kerjasama ini akan terus didorong oleh ASEAN ke depan Dan sudah menjadi tekad ASEAN untuk menjadikan kawasan Indo-Pacific sebagai kawasan yang stabil, damai, dan sejahtera Kelima dan terakhir, pentingnya terus menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan Dalam kaitan ini saya menyampaikan kembali mengenai pentingnya menjaga Laut Cina Selatan sebagai laut yang damai dan stabil Dan untuk mencapainya, satu hal yang harus dilakukan semua negara Yaitu menghormati dan menjalankan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 Rekan-rekan media, demikian yang dapat saya sampaikan Sekarang saya mengundang Yang Mulia State Councilor Menteri Luar Negeri Wang Yi Untuk menyampaikan pandangannya terkait pertemuan kita pada sore hari ini Terima kasih 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 Terima kasih